Intro Hai semua, balik lagi di channel kesayangan anda Canda yes ya Oke jadi kali ini kita bakal bahas samaan buah Bapak Chow G yang berupaya untuk balas dendam yes Tapi sebelum itu mimin mau say thanks to Jiroh yang udah menyisihkan rezekinya kepada kami biar kami lebih semangat lagi Dan juga thanks buat teman-teman sekalian yang masih setia nontonin kita ya Mari kita mulai Murid supeng pun terpesona setelah melihat ketampanan dari MC kita ini guys Bahkan saking groginya dirinya pun sampai nanya kalau si Chow G ini udah nikah apa enggak guys Dia pun segera sadar kemudian memberikan sebuah surat untuk Chow G dan segera pergi meninggalkan Cik Timu MC kita lantas membuka surat itu dan muncullah hologram Changkong yang menginfo tentang hasil pemeringkatan itu kepada mereka guys Selain itu si Changkong ini juga menginfo kalau Cik Timu pasti mampu naik ke peringkat menengah setelah 3 tahun lamanya Dan bahkan dirinya juga udah bertarung untuk itu yes Dan kalau misal menang itu semua bakal dikasih ke mereka Totalnya itu ada 200 ribu batu spirit yes Jadi kayak judi itu ya Dong Lee pun berniat dan bersembuh-sembuh untuk berkembang dan mengekspos kekuatannya demi Sikti ini Atau bahkan demi uangnya Di Sikti Pedang nampaklah Changkong yang telah sampai di suatu tempat Dan ternyata dia ini sedang mengunjungi sword sovereign Sikti Pedang saat ini yes Tapi kok mudah banget ya Perasaan di Changkong tua banget yes Lanjut Changkong pun bercerita tentang Chow G yang berhasil membentuk sword intentnya sebelum memasuki rank 3 guys Yang kata sword sovereign itu sebenernya mustahil banget Ia pun cukup terkejut mendengar nama dari Chow G dari Sik Timu Dan meminta Changkong untuk menceritakannya lebih banyak tentang orang itu guys Jadi ini pertama kalinya si sword sovereign ini kiput tentang dunia sekitar Karena dirinya itu cuma berhubungan dengan putrinya dan muridnya aja yes Akan tetapi dua orang ini malah menyembunyikan nama dari MC kita yes Jadi inilah alasan poin dari MC kita gak naik-naik yes Lanjut Changkong pun juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sudah menerima murid yang sama jeniusnya seperti Chow G Yaitu si Dongli untuk mengesankan sword sovereign yes Akan tetapi dirinya ini malah seneng-seneng aja gitu Karena itu bagus gitu Ngapain harus diri kan Changkong lantas mengajak sword sovereign untuk berkenjung ke Sik Timu Akan tetapi ia menolaknya karena dirinya ingin berjalan-jalan ke suatu tempat setelah beberapa dekade lamanya guys Lama bener ya Sementara itu tampaklah MC kita yang tengah memikirkan tentang taruhan 200 ribu batu yang dilakukan oleh si Changkong itu guys Jadi dirinya ini harus mengumpulkan murid yang lebih banyak lagi secepatnya agar bisa naik peringkat guys Dan kabar baiknya guys ya open beta akan dibuka dalam 3 hari lagi guys Jadi MC kita ini berniat untuk merekrut mereka itu menjadi anggota gratis tanpa dibayar Hebat banget ya Chow G pun keluar dan mengingat tentang pohon kayu yang biasa mereka gores untuk menghitung tinggi mereka bersama dengan orang duanya Ia pun mengeluarkan pedang naik lesnya karena waktu yang ditunggu akan segera tiba guys Kalian tau kan gimana maksudnya Di tempat lain tampaklah sang musuh bubujutan bersama dengan bis naganya Ia pun berniat untuk mencari sebuah desa untuk dijarah dan dihancurkan yes Tiba-tiba ia melihat seseorang yang mengujukannya Bahkan kakinya pun sampai diingat gini yes Karena ya begitu guys ya Jadi wanita kultipator iblis itu adalah yang telah mengambil sumber daya untuk naik ke rang 5 waktu dulu guys Waktu dia itu dilawan sama bapak ibunya Chow G Chiao pun tunduk dan memberi hormat kepada wanita itu guys Yang nontobin merupakan seorang utusan Jadi seharusnya banget guys ya Utusan itu harusnya jadi jabatannya si Chiao guys Makanya dia benci banget sama keluarganya Chow G gitu Karena udah membuatnya gak berhasil mencapai itu Dan ternyata wanita inilah yang akan menjadi kedua dalam perkumpulan asosiasi bulan ungu yang segera diadakan guys Wanita ini pun berniat untuk menjadikan Chow G sebagai anak buahnya Dan berjanji akan memberikan setetes darah dragon beast untuk menyembuhkan lukanya Chow pun sangat terkejut dengan kekuatan si wanita ini guys Setelah terakhir kali bertemu dengannya Sementara itu di menara tamaklah Ji yang melaporkan kepada masternya Master menara itu pun sangat marah guys Karena dia tahu kalau si Heiting sudah menjadi anggota murid Zek Temu Padahal itu bedanya gitu Karena ia melihat Heiting ini akan menjadi seorang iblis yang menghancurkan setengah dari King Su guys Wow Jadi yang dilihat itu adalah seorang raja iblis dengan kekuatan mengerikan di dalam diri Heiting itu guys Ia pun sangat marah karena hal itu guys Karena semua rencananya sudah diambil oleh si Chow G Ia pun berusaha menenangkan dirinya dan gak percaya kalau Chow G sudah mengambil bidak catur miliknya selama bertahun-tahun Akan tetapi ia berpikir kalau Chow G gak bakal mengubah sifat Heiting karena dirinya memanglah terlahir sebagai iblis guys Jadi pada akhirnya Chow G lah yang akan dimakan oleh si iblis itu Mas teman-teman pun meminta Swan Ji untuk berhenti menegak di Chow G Akhirnya tetap mengawasi pergerakan Sik Temu setiap 5 hari sekali Swan Ji pun merasa sangat senang guys Karena diam-diam dirinya ini pengen mencicipti rasa dari MC kita Sementara itu tampaklah MC kita yang masih berkultivasi Tiba-tiba Dong Li pun datang dan menyimpul kalau arah pelindungan Sik Temu sudah siap Mereka pun pergi melihat arah yang telah dibangunnya di gunung untuk memisahkan murid dalam dan murid luar Sik Temu Chow G pun cukup terkejut guys setelah melihat arah yang telah dibuat oleh Dong Li Yang bahkan menghalangi tubuhnya sendiri untuk masuk ke dalamnya guys karena kuat banget gitu Dan menurut si Dong Li, arah ini dapat bertahan dari kultivator rank 5 ke bawah guys Kalau di atas gak bakal ngaruh gitu Jadi MC kita ini cukup kagum guys dengan statistiknya si Dong Li yang seimbang semua guys Bahkan hal ini juga menyaingi statistik milik Yu Yu sebagai karakter utama di dunia ini Akan tapi kalian tau kan gimana sifat dari si Dong Li itu Chow G pun mengingatkan bahwa pada ulang tahun Dong Li kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh untuk membunuh orang Siapa ya? Di malam harinya tambah lah Chow G yang membangunkan roh leluhurnya Ia pun berkata bahwa dirinya akan turun dunung dan meminta roh leluhur untuk menjaga Sik Temu untuk sementara Chow G pun berniat untuk mengumpulkan beberapa rencana parvel moon kepada roh leluhur ini guys Tapi tentu saja guys ya Sebagai imbalannya MC kita ini menanggi hadiah dari si roh leluhur ini Tentu ya Jadi MC kita ini punya rencana sendiri lah guys ya Dan kebetulan open beta itu telah terbuka hari ini Dan para player dari bumi pun kembali lagi datang untuk mengguncang dunia Tian Suan ini guys Mereka pun bersemangat dan berniat untuk menjadi immortal di dunia ini Keesokan paginya para player pun mulai berkumpul di bawah kaki gunung Sik Temu Dan tampaklah beberapa player yang cukup kecewa guys Karena mereka gak bisa masuk ke Sik Temu yang selama ini mereka nantikan Selain itu si cewek streamer ini pun udah pengen banget buat ketemu sama MC kita ini guys Sementara itu Link pun cukup pede guys Karena dirinya menjadi harapan sekampung gulnya di dunia nyata Terutama karena dirinya berhasil jadi pesuruh di Sik Temu guys Karena mereka mengira kalau Sik Temu itu hebat banget guys Tapi memang bener sih Tiba-tiba seseorang menginfo kalau ada berita tentang Sik Temu di forum Yaitu tentang keberhasilan Lu Chow Gi dan Sik Temu selama beberapa hari berakangan ini guys Setelah membaca berita itu Link pun semakin yakin lagi untuk mengabdi untuk Chow Gi guys Sementara itu di Sik Temu tampaklah Chow Gi yang meminta Looping Untuk membawakan 30 plat kayu berir kepada para murid pesuruh Dan bagi yang bukan murid pesuruh Chow Gi meminta Looping untuk memandu mereka dalam serangkaian tes Untuk menjadi murid pesuruh guys Jadi memang harus pakai ujian gitu guys Sebelum masuk jadi murid gitu Gitu kata sistemnya ya Looping pun segera datang ke hadapan mereka semua Hingga membuat semuanya terpana Dia lantas memberikan wooden plate itu kepada mereka semua Dan mereka ini bisa menggunakannya untuk keluar masuk Mencak luar Sik Temu Sik Temu Selain itu Ia juga berkata kalau mereka bisa mengunjungi ketua Sik Temu setelah menjadi murid dalam Sik Temu Mereka pun segera bergas memasuki batas luar Meninggalkan player lainnya Dan tentu Looping juga menjelaskan tes yang akan diadakan tersebut kepada mereka semua guys Looping pun memanggil para murid pesuruh untuk mengawal tes Dan memicu sebuah tugas Dan proses registrasi pun telah dimulai Sementara Looping berniat untuk pergi dan menemui tuan mudanya guys Ia pun melaporkan perkembangan itu kepada Chow Gi dan Dong Li Chow Gi pun merasa bahwa sudah hampir waktunya baginya untuk meningkatkan Sik Temu ke level 8 Tetapi masih ada satu tax yang belum terkumpul guys Yaitu Kultivator yang berada di Rana 2 Chow Gi pun memikirkan tentang beberapa murid Dong Li yang masih belum kembali setelah turun gunung guys Jadi masih ada beberapa gitu yang masih belum dikenalin Tapi kita lihat aja ya Biar sekedar info juga guys ya Seleksi masuk Sik Temu pun mulai berakhir Kemudian Looping pun mendistribusikan paket hadiah pemula bagi para murid pesuruh Yaitu seragam yang bagi mereka cukup keren guys Apalagi bagi kita ya Selain itu mereka juga diberikan sebuah cincin penyimpanan yang dibuat langsung oleh MC kita Jadi MC kita ini memang punya skill untuk membuat barang kultivasi guys ya Mereka pun merasa bersyukur setelah menjadi bagian dari Sik Temu Jadi bagi MC kita ini barang hadiah itu gak ada apa-apanya guys Gampang lah buatnya ya Chow Gi pun meminta sistem untuk merilis tugas divisi untuk Sik Temu Yaitu untuk tugas-tugas rumah tangga di Sik Temu ini guys Jadi emang MC kita ini suka memperbudak gitu guys Cuma bahasanya itu agak halus aja Pesuruh Para murid pun memperoleh notifikasi tentang tugas divisi dan segera mengambil tugas itu guys Soalnya yang dikasih XP itu cuma 500 orang awal yang berhasil menyelesaikannya Dan bahkan guys ya forum global pun viral gara-gara tugas milik Chow Gi itu Karena dikasih deep away hitam gitu guys Dan untuk saat ini MC kita masih memikirkan cara agar Sik Temu bisa naik ke peringkat 8 guys Selain itu dia akan turun gunung dan mencari beberapa fragment batu Giyok Jiwa yang penting baginya Entahlah buat apa ya Beberapa hari kemudian jumlah player baru yang ingin bergabung dengan Sik Temu pun semakin menumpuk guys Hal ini terjadi karena tugas yang barusan dikirimin sama MC kita guys Tiba-tiba para player mulai mendapatkan sebuah notifikasi Yaitu tentang plot Kingsu yang bisa dibuka setelah player mencapai 5 juta orang guys Jadi sekarang udah 5 juta orang Dan inilah kemajuan plot ini guys setelah diterima oleh si ahli Ahli pun buru-buru lokal untuk memeriksa forum di 3 wilayah lain selain wilayah Kingsu Untuk membandingkan situasi di Kingsu dengan yang lainnya Dan karena melihat perbedaannya yang cukup mencolok Dia pun berpikir kalau hal yang terjadi di Kingsu pastilah ada hubungannya dengan MC kita 7 hari kemudian di puncak luar Sik Temu Namaklah beberapa player yang sudah naik level karena melakukan misi-misi milik MC kita guys Tiba-tiba mereka melihat seseorang di balik matahari Dan itu tentu saja adalah MC kita yang alay ini MC kita itu pun langsung membuat semuanya menjadi sangat heboh dan sangat terkejut guys Tiba-tiba tubuh mereka mulai gak bisa bergerak guys Karena udah di skill sama MC kita MC kita pun memberikan 3 kesempatan bagi mereka untuk bertanya kepadanya Ia pun membeli beberapa orang, salah satunya adalah si ahli yang malah bertanya tentang status MC kita guys Selainnya adalah orang ini yang bertanya tentang bagaimana cara bagi mereka untuk menjadi murid dalam Sik Temu Mereka pun bersemangat guys untuk menjadi murid luar terlebih dahulu sebelum menjadi murid dalam Chowilandas meminta Link untuk mengajukan pertanyaan terakhir yang terlihat sangat terharu guys Jadi si Link ini ingin bertanya tentang pedang Hades Satu-satunya pertanyaan yang ditunggu oleh MC kita Para player lain pun gak habis pikir guys Gak mungkin loh pemimpin Sik Temu ini tahu itu Akhirnya PMC kita ini berkata bahwa itu semua akan mereka bahas nanti Yang menjadi arti kalau MC kita ini memang tahu tentang pedang Hades guys Mereka semua tentu saja menarik ucapan mereka yang barusan Chowilandas segera pergi meninggalkan mereka Dan para player pun merasa bahwa mereka berada di tempat yang tepat Karena Chowilandas tahu tentang plot utama King Su yaitu pedang Hades Dan selain itu tahu tentang status dari MC kita ini guys Chowilandas menyebut Dong Li yang sudah bersiap untuk pergi turun gunung bersama di hari yang telah ditunggu-tunggu Dong Li pun bertanya bagaimana Chowilandas tahu tentang semua hal ini guys Ada tapi Chowilandas enggan untuk membahas hal itu Dan sebenarnya mereka berdua sedang dalam perjalanan balas dendam untuk orang tua mereka guys Jadi Chowilandas ini benar-benar benci guys Karena orang itulah yang membuat orang tuanya meninggoy Dan siktimunnya gak pernah berkembang Mereka pun tiba di sebuah danau dan berniat untuk masuk langsung ke benteng mereka Di malam hari sebelum ulang tahun Dong Li Tampaklah musuh MC kita bersama dengan bos barunya yang cukup seksi Namun mengerikan ini guys Jadi mereka ini sedang membicarakan tentang Lu Chowgi yang katanya hebat banget Dan ada hubungan sama siktir pedang guys Meski begitu si Chiyu ini masih gak peduliakan hal itu Dia berniat untuk membalas hilangnya lengannya kepada MC kita dan adiknya Mereka pun menyelam ke danau dan mencari tempat pintu masuk pertemuan asosiasi Purple Moon kali ini Di dalam nampak beberapa orang yang tengah dikurung di tempat ini guys Dan mereka pun tiba Sementara itu tambahkan salah satu player nobi yang juga terkurung di penjara ini guys Jadi dia itu offline selama 2 hari dan sekarang udah di penjara itu Ia pun menyadari kalau semakin banyak orang yang ada di penjara ini guys Bahkan dirinya pun sempat memposting hal ini ke forum global Tiba-tiba salah satu penduduk memohon pengampunan Sementara si player ini masih belum bisa membedakan mana ketakutan asli dan yang palsu guys Karena emang dia ini cuma main game gitu Para manusia lainnya pun juga merengek karena ketakutan guys Sampai akhirnya si Chiyu ini melayangkan serangannya kepada salah satu mereka hingga terbunuh Si player ini pun berniat untuk merekam semua kejadian disini Dan mempostingnya di forum sambil meminta pertolongan guys Tentu saja hal ini memicu kehebohan di forum global Sementara itu tampaklah MC kita yang sudah menyiapkan makanan untuk Dongli guys Dan berkat rekaman player nobi yang tadi Chowgy bisa mengetahui lokasi mereka dengan jelas Pada akhirnya hari yang dinandingkan pun telah tiba Beberapa kultipator iblis pun telah muncul dalam pertemuan asosiasi Purple Moon ini guys Si wanita ini pun mempersilahkan mereka semua untuk memakan sanapan daging manusia hidup yang besar ini guys Akan tetapi si player nobi ini tiba-tiba maju ke depan Dan berniat untuk menekan mereka semua guys Para kultipator iblis itu pun pecah karena menganggap enteng si manusia ini guys Tapi selalu banget guys ya Karena si dia ini cuma level 2 gitu Tapi udah berani Ya mantep lah pokoknya ya Tiba-tiba seseorang menghentikannya Dan itu adalah MC kita bersama dengan adiknya yang telah datang dengan sangat epic Chiyu pun sadar kalau mereka ini adalah musuh bebukitan yang telah mereka incar selama ini Akan tetapi para kultipator iblis ini tampak meremehkan MC kita ini guys Karena MC kita ini baru rank 2 gitu Chiyu lantas memperindahkan beastnya untuk menyerang MC kita Ia pun mendeteksi kalau monster itu sangatlah berbahaya guys Akan tetapi MC kita pun mengeluarkan sedikit pedangnya Dan kilatan pedang itu lantas membunuh beast rank 4 ini guys Padahal cuma kilatan loh guys Hal ini tentu mengejutkan para kultipator iblis yang ada di sana MC kita pun mendapatkan beberapa poin exp sehingga memicu misi rank S Yaitu untuk menghancurkan perkumpulan purple moon dan membunuh setiap kultipator yang ada di sini Akan tetapi bar energi MC kita ini mulai terkurasa habis gara-gara serangan yang barusan guys Sehingga dirinya harus level up ke level 24 untuk memulihkan energinya Mereka pun berusaha menyerang MC kita ini Akan tetapi dengan cakepnya Dongli pun membasmi beberapa monster yang menyerang mereka Beast pun mulai musnah ketika MC kita memperlihatkan sedikit pedangnya Dan sekarang lah waktunya bagi MC kita untuk memusnahkan yang bisa berbicara Sementara itu si player now ini masih tetap merekam live streaming Sehingga setiap player dari seluruh dunia mulai terkejut dengan kemampuan dari MC kita itu Para kultipator iblis itu pun mulai menyerangnya Sementara MC kita masih menaikkan levelnya kembali untuk meningkatkan bar energinya Hanya dengan memperlihatkan sedikit hunusan pedangnya Para kultipator itu pun mulai hancur tak bernyawa sama sekali MC kita pun menyadari kalau mereka berdua ini adalah pecentus pertemuan kali ini Yaitu musuh balas dendam mereka dan Chiki Demon yang satu ini guys Jadi dia ini adalah boss tingkat menengah di dunia Tian Sunan ini Chiki pun memerintahkan semuanya untuk menyandra para penduduk yang ada di sana Akan tetapi dengan segatnya Dongli langsung melindungi mereka semua Hingga hal ini juga membuat heboh publik yang menonton live streamingnya guys Chiki dan Chiyu pun bertransformasi dalam bentuk terkuat mereka untuk mengalahkan MC kita Mereka lantas menyerang MC kita bersama-sama Saat itulah MC kita meminta Dongli untuk melindungi para sandra sekaligus guys Dan akhirnya MC kita pun resmi menghunuskan pedangnya setelah sekian lama Dan membunuh para kultipator iblis jahat ini Bahkan terbahasannya itu sudah lewat segunung ya Saking kuatnya gitu Dan dengan ini para kultipator iblis itu pun telah mati Dan MC kita secara resmi dapat membalaskan dendam atas kematian orang tuanya Dengan pedang Neverlet Sword miliknya Wih deh keren banget ya Anak tapi MC kita ini cukup terkejut guys Setelah melihat notifikasi yang bilang kalau misinya ini masih berlangsung Tiba-tiba Dongli berkata bahwa mayat Chiki Demon telah hilang padahal udah kebunuh tadi guys Dan tiba-tiba sesuatu datang dari arah bawah mereka Dan itu adalah Red Spider Lilies guys Yaitu benda yang ada di belakang Chiki Demon itu Bahkan MC kita ini pun gak bisa mendeteksi benda apa itu guys Karena kuat banget itu Pada akhirnya Dongli pun sadar kalau itu adalah Ancient Beast Red Owl guys MC kita pun juga mulai sadar guys Kalau cerita sekarang memang berbeda dengan apa yang dialami waktu main game dulu Jadi ini memang di luar skenario nya gitu Sementara itu Dongli masih panik Karena Beast itu terus-terusan naik level guys Sehingga pada akhirnya ia pun naik ke rank 5 level 9 Yang mana hal ini juga udah gak sanggup lagi ditanganin oleh Dongli kita guys Tiba-tiba cowoknya meminta Dongli untuk segera pergi Dan membawa setiap orang yang disandra di tempat ini lari Dan dalam hitungan langkahnya MC kita pun segera naik level guys Yaitu dari level 25 hingga level 30 dalam kedipan mata saja Yang mana dirinya ini sudah tinggal selangkah lagi mencapai rank 3 Chowoknya pun meminta Dongli yang sedang khawatir dengan kakaknya itu Untuk segera pergi meninggalkannya guys Jadi MC kita ini masih merasa mampu untuk mengalahkan Beast itu Dongli pun langsung membawa semua orang untuk pergi meninggalkan tempat ini Termasuk si player yang lagi live streaming ini guys Jadi siarannya pun berakhir Sementara itu MC kita ini ternyata masih belum tahu guys Sebenernya caranya untuk menangani monster itu Karena kartu asnya itu kan udah kepake sebelumnya Jadi MC kita ini pun sudah menghabiskan 6 juta poin XP-nya Untuk meningkatkan Sword Heart-nya ke level 2 dan Sword Intent-nya ke level 3 guys Tapi masih belum cukup gitu Bisitu pun mulai menyerang MC kita Akhirnya tapi masih bisa ditahan dengan Water Curtain yang disetel oleh Bibining sebelumnya guys Bahkan Arai Jet dari Jiang pun juga berusaha untuk melindungi MC kita ini Dan ternyata si Cao Gi ini masih punya satu kartu emas lagi guys Yaitu untuk meminta bantuan kepada pasangan Daoistnya Yaitu si Jiang Meski begitu ya MC kita ini merasa bahwa dirinya masih harus menarikkan satu serangan kepada monster ini Sementara itu di tempat lain Tambah lah Jiang yang tengah menyantap beberapa masakan paling terkenal di Kingso guys Tapi dirinya ini gak bisa gitu Karena cuma masakannya Cao Gi lah yang mampu memenangkannya Ia pun menyadari kalau seseorang sedang menceritakan tentang Cao Gi Dan lantas memberikan koin emasnya padanya sebagai hadiah karena sudah menceritakannya Ketika memikirkan tentang Cao Gi Ia pun menyadari Kalau tanda bunga persik itu mulai bereaksi Yang menjadi arti kalau Cao Gi dalam bahaya guys Dengan segera ia lantas pergi ke tempat itu Jadi masih sempet guys ya Karena dia itu ada di Kingso Sementara itu tambah lah MC kita yang masih mencari kelemahan dari si Beast ini Ia pun menyadari kalau ada wajah wanita itu di tubuh Beast ini Yang barangkali merupakan titik lemah dari monster ini guys Ia pun melesat maju untuk menyerang monster itu Ia lantas melakukan kombu serangan normal attack dan slow sound untuk menyerang monster itu guys Tiba-tiba Beast itu mulai menyerang MC kita Akhirnya tapi hal itu tidak berarti apa-apa bagi MC kita ini guys Dan ia lantas mengarahkan serangannya pada inti dari monster itu Dan misi level upnya pun telah selesai guys Monster yang merasa kesakitan itu lantas melayangkan serangannya lagi kepada MC kita Hingga membuatnya terpental cukup jauh dan terluka parah guys Tiba-tiba seseorang menyelamatkannya dan itu adalah Jiang yang sudah sampai Deket banget ya Jiang lantas mengeluarkan tombaknya yang sangat besar Sambil tersadar kalau hidupnya memang untuk melakukan hal ini guys Jiang lantas meminta jawabnya untuk menunggunya selama 10 detik saja Sambil menghitung hingga 10 Jiang pun mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk menghancurkan ancient beast yang satu ini guys Ternyata kuat banget guys ya Monster itu pun meledak setelah menerima serangan pamungkas dari Jiang Jiang MC kita pun merasa bahwa memang Jiang ini lebih kuat daripada yang dia pikirkan guys Bangkan si MS kita ini seharusnya memang udah bersiap guys Untuk pertarungan yang sebenarnya setelah menikah guys Bicara guys ya Jiang pun datang karena gelombang yang tersisa akan menyerang mereka Jiang pun langsung refleks dan memeluk Chowgy yang keenakan guys Gimana gak enak ya Tiba-tiba ia menyadari kalau jiwa dari beast itu masih memburu mereka guys Jiang pun gak mampu untuk menahan itu Akan rapi dengan kekuatannya yang masih tersisa MC kita lantas menggunakan sword hurtnya seperti Kamuinya Kakashi untuk menghilangkan jiwa beast itu guys Beast itu pun meninggalkan sebuah catatan dan MC kita meminta Jiang untuk mengambilnya Dengan terluka parah Chowgy pun berkata kalau dirinya melakukan ini hanya untuknya guys Romantis banget ya Hal ini membuat Jiang mabuk payah Chowgy pun mendeteksi item yang masih belum bisa dibaca itu Jadi dirinya ini ingin menyelidikinya dan bertanya dengan roh leluhur di rumahnya guys Karena dia belum bisa gitu Jiang pun bertanya tentang hal yang terjadi dan pihak yang telah menimbulkan bekas pedang sepanjang ini guys Dan itu adalah bekas pedang dari MC kita yang telah tersegel beberapa tahun ini guys Jiang pun terkejut karena hal itu Chowgy pun bercerita kalau dirinya menghunuskan pedangnya untuk orang tuanya Sehingga membuat Jiang merasa terharu dengan MC kita ini Mereka pun lantas pergi dan menemukan sebuah gua Jiang lantas mengobati luka dari MC kita yang kelihatannya cukup buruk guys Sementara itu MC kita ini pun membuka sistemnya guys Untuk mengetahui hadiah dan misinya gitu Dan tingkat penyelesaian misinya ini pun mencapai angka 101% guys Lebih 1% ya guys ya Dan hadiahnya itu adalah 3,5 juta poin Dan sebuah lokasi altar purple moon dengan ketentuan seperti ini guys Akan tetapi MC kita ini merasa positif guys Ketika dirinya berhasil mencapai level 50 Maka dirinya akan pergi sendirian ke tempat itu tanpa ditemani seorang pun Jadi MC kita ini memang kuat banget guys ya Dan selain itu MC kita juga memperoleh hadiah misi up rank ketiga Yaitu voucher level up sword intent Yang mana hanya dapat digunakan pada levelnya saat ini saja guys MC kita pun merasa sangat senang guys Karena biaya up level itu mencapai 8 juta poin guys Jadi bisa berhemar segitulah ya Sayangnya swordmanship talentnya ini masih di level 3 guys Dan artinya sword intentnya masih belum bisa dinaikkan begitu saja gitu Dan dirinya akan menunggu sampai siktimo mencapai level 8 Hingga mendapatkan banyak swordmanship talent Dan merian untuk menaham levelnya untuk saat ini di level 30 guys Karena vouchernya itu cuma bisa dipakai di level ini aja guys Ketika membuka mata MC kita pun menjadari Jiang yang telah ada di depannya guys Dan sama-sama terkejut karena hal itu Suasana pun menjadi canggung diantara mereka berdua guys Jadi sebenarnya si Jiang ini lagi berusaha untuk mengobati si MC kita ini gitu Jadi di dalam pikirannya MC kita ini lagi mikirin yang beginian guys Karena dirinya itu kan dirawat sama si Jiang Sampai akhirnya Jiang pun berkata bahwa semua obat sudah mulai bekerja pada MC kita ini guys MC kita ini pun sangat berterima kasih atas bantuan dari si Jiang ini Dan by the way Jiang ini hampir ke rank 6 guys ya Jiang pun melihat Jade yang ia berikan sebelumnya Chiawil Anas berkata kalau Jade itu benar-benar melindunginya sampai Jiang datang guys Dengan malu-malu Jiang pun meminta Jade itu kembali karena udah gak kepake lagi guys Nah tapi MC kita ini memilih untuk menyimpannya dan membuatnya semakin malu lagi guys Jadi gimana guys? Kalian pilih yang agresif atau pemalu kayak begini guys? Sementara itu forum global pun mulai heboh akibat pertarungan dari Chow Gi dan Jiang melawan bis itu Chow Gi pun merasa sangat berterima kasih kepada kepercayaan mereka semua kepadanya guys Sementara Jiang masih keluar untuk membeli beberapa herbal Chow Gi pun berniat untuk mengirimkan pesan kepada adiknya bahwa dirinya itu masih hidup guys Sampai akhirnya Jiang pun kembali dan membawa beberapa herbal untuk MC kita Ia lantas memaksa MC kita ini untuk memakan obat-obat itu guys MC kita pun berpikir untuk kembali ke sectinya dan mengajak Jiang untuk pergi ke sana Dan tentu saja dia menerimanya dengan senang hati Mereka pun berangkat pergi ke sectimu Sepanjang perjalanan mereka pun membahas tentang Jiang yang sudah selangkah lagi lebih dekat untuk menuju yang 6 guys Chow Gi lantas menawarinya untuk menggunakan sectimu sebagai tempat pengasingan untuk kultipasinya Dan tentu saja ia menyetujui hal itu guys Ditambah lagi karena ditawarin masakan dari Chow Gi yang enak banget guys Wow Di gunung king sectimu tambahkan beberapa player yang lagi streaming untuk melewati tantangan masuk ke sectimu ini guys Angka tetapi banyak sekali para player yang gagal memasuki ujian masuk dari secti yang terbilang memang beneran susah guys Bahkan Jiang yang melihatnya pun kebingungan gitu Kok banyak banget yang daftar kesini ya Dan cara testnya tuh kok aneh banget gitu Angka tetapi dirinya merasa bahwa hal itu pastilah benar karena itu adalah keputusan dari MC kita ini guys Gini guys orang yang lagi demam cinta Mereka pun mendarat dan disambut langsung oleh para anggota sectim Dong Lee pun bersaham untuk meneluk Chow Gi yang langsung ditahan oleh Chow Gi Begitu sadar kalau Jiang keliatan cemburu karena hal itu guys Dong Lee lantas berterima kasih atas pertolongan dari Jiang diikuti dengan murid lainnya Yang membuatnya cukup merasa aneh guys Karena dirinya ini emang jarang banget dapet terima kasih Mereka pun bergegas menuju aula utama sambil menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya Sementara itu berita tentang pertarungan tersebut juga telah tersebar di seluruh Kingsu guys Yaitu tentang kultifator rank 2 yang berhasil mengalahkan beberapa kultifator rank 4 dalam sekali tebas Beberapa orang pun merasa bahwa master dari MC kita itu pastilah senior peringkat 3 diantara 4 pedang legendaris Kingsu guys Sementara itu tampaklah Chen dan Yu Yu yang mendengar itu semua Dan berniat untuk pergi ke lembah di Mount Ghost untuk melihat tanda tebasan pedang MC kita yang terhunus itu Sementara itu di lokasi yang dituju Yu Yu, tampaklah Sword Sovereign yang merasa cukup terkagum dengan tebasan pedang yang dilayangkan oleh MC kita itu guys Ia pun terkagum dan semakin terkagum dan terkejut tentunya setelah melihat jejak Sword Intent milik MC kita ini Dan bahkan lebih terkejut lagi setelah menyadari kalau Sword Intent MC kita itu sudah mencapai level 3 ketika berada di rank 2 guys Gila banget kan Ia pun merasa kalau Yu Yu sangatlah beruntung guys Karena dirinya memiliki seseorang yang selalu memotivasinya menjadi lebih baik lagi ke depannya Dan selain itu ia menyayangkan sekali dirinya yang sama sekali tidak memperoleh rival sepadan seperti itu guys Sebenernya punya sih guys, yaitu si Chang Kong yang songong itu guys Ia juga merasa kalau tebasan MC kita ini mirip dengan yang tadi itu guys, yaitu Senior Luwo Ia pun berniat untuk menunjungi orang itu di kemudian hari Satu jam kemudian di tempat yang sama, tampaklah Yu Yu dan Chen yang telah sampai dan terkagum melihat tebasan yang sangat kuat dari MC kita ini guys Tiba-tiba Chang Kong pun datang dan langsung diberi hormat oleh mereka Chang Kong pun berkata bahwa Yu Yu yang mencapai rank 5 pun masih belum bisa menangani tebasan ini guys Karena emang tebasannya itu kuat banget gitu Chang Kong pun nyadari keanehan tempat ini dan segera turun Ia pun menemukan level Sword Intent yang sudah mencapai level 3 dan sangat senang karena hal itu guys Ia lantas pergi meninggalkan mereka untuk mencari Sword Sovereign Sementara itu Yu Yu merasa cukup iri guys Karena ia tertinggal cukup jauh dari kakak senior yang maksa jadi MC itu Ia pun berjanji akan melatih pedangnya lagi dan lagi untuk mengejar ketertinggalannya Sementara itu di Sektif Pedang tampaklah Chang Kong yang telah menyebarkan nama Chow Gi Yang berhasil meresort Intent level 3 di rank 2 yang seharusnya mustahil untuk dilakukan Hal ini tentunya mengeparkan mereka semua ini guys Di bintang yang mendengarnya pun turut bangga dan terharu dengan keberhasilan dari MC kita itu guys Padahal aslinya mah cheater guys Sementara itu di suatu tempat di Kingsuit tampaklah ibu-ibu yang lagi ngomongin tentang malam bersama suami mereka guys Dan tampaklah juga Sword Sovereign yang tengah berusaha untuk mengunjungi tempat persembunyian dari senior Lu Ibu-ibu tadi pun segera mendekati Sword Sovereign yang tampan ini dan mencoba untuk menggodanya guys Karena merasa risih, Sword Sovereign lantas pergi dengan sangat cepat sambil menghapus ingatan mereka semua tentangnya Ia pun menghitung pintu rumah usang milik senior Lu dan langsung masuk untuk menemui sang senior itu guys Dan inilah salah satu dari empat pedang legendaris King Soh, Lu He-san Selain dia masih ada seseorang yang telah membantu senior Lu ini dalam kehidupannya sehari-hari guys Sword Sovereign pun bertanya kenapa kekuatan anak muda itu juga tersegau sama seperti si senior Lu ini guys Lu pun meminta anak itu untuk melanjutkan pekerjaannya dan mencari air di sumur seperti biasanya Lu pun bercerita kalau dia kebetulan menyelamatkan anak muda itu guys Karena dirinya itu memancarkan energi kidingin yin di sekeliling tubuhnya Dan lantas dia bertanya tentang keperluan dari si Sword Sovereign ini Jadi dirinya ini hanya pergi berkunjung dan berian untuk menceritakan tentang seorang pemuda yang tebasannya itu mirip dengan senior Lu ini guys Senior Lu pun merasa bahwa memang ada kesamaan dalam tebasan mereka Akan tapi dia bukan master dari si Chow G ini guys gitu katanya Sword Sovereign pun menyadari kalau anak muda yang barusan itu pastilah murid dari senior Lu guys Jadi dia ini adalah yang ketiga dari empat pedang legendaris guys Berada di atas Lu Su Ping yaitu ketua sekti pedang saat ini Dan dia itu masih berada di rank 6 guys Sementara yang lain berada di rank 8 Bahkan Sword Sovereign pun iri sama orang ini guys Karena dalam pedangnya itu dapat disetarakan dengan rank 8 Dan faktanya dia ini punya 10 pedang guys Dan dalam sisa hidupnya sekarang dirinya hanya bisa mencabut 1 pedang lagi guys Yang mungkin barangkali sampai ke rank 9 Lu lantas bertanya kembali tentang Chow G yang dijawab Sword Sovereign dari Sik Timu Hal ini mengejutkan senior Lu dan bertanya apakah Sik Timu itu sama seperti Sik Timu milik anak ini Dan ternyata orang ini adalah murid dari Sik Timu guys Alias sepertinya si Dong Li Dan juga jadi anak ini sering ngomongin Sik Timu ke orang ini guys Sementara itu di Sik Timu tampaklah MC kita yang lagi bersin-bersin gara-gara diomongin guys Sebenarnya dirinya sedang kebingungan guys Kenapa murid Dong Li ini belum kemali ya gitu Dan itu adalah si Yang Su yang barusan itu guys Anak laki-laki yang cantik ini Kembali ke tempat sebelumnya Yang Su pun membenarkan kalau Chow G adalah kakak masternya Sementara itu senior Lu pun mulai memahami silsilah guru murid yang sedang terjadi disini guys Karena merasa gak terima dengan silsilah yang membuatnya lebih rendah dari cangkong Ia pun memintanya untuk pergi dan membawakan air lebih banyak lagi Sword Sovereign yang menyadari bahwa anak itu terluka lantas memberikannya sedikit bantuan guys Yang Su pun merasa kalau Sword Sovereign ini memang mirip seperti ketua sektennya itu Ia pun bergegas pergi mencari air guys Sementara orang-orang kerap kali membuli wajahnya yang imut itu guys Ia pun mengingat kejadian di masa lalu ketika dirinya mengikuti sebuah seleksi untuk menjadi pembersih rumah seorang imortal yang akan tinggal di suatu tempat Mereka bertiga pun mulai membersihkan tempat itu Tiba-tiba salah satu dari mereka menyadari kalau ada bangkai tikus mati di tempat itu guys Mereka pun kebingungan guys untuk mengambil bangkai itu karena takut gitu Tiba-tiba Yang Su datang dengan gagah berani untuk membawa bangkai tikus itu dan menanamnya Sedangkan kedua anak tadi tertawa lepas setelah melihatnya guys Tiba-tiba seseorang datang dan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan pekerjaan disini untuk si Yang Su ini guys Dan itu adalah MC kita yang membuat Yang Su terharu Di Sik Temu tampaklah para anggota Sik Ti yang sedang makan bersama guys seperti biasanya gitu Yang pun merasa sangat senang setelah memakan makanan buatan MC kita ini lagi guys Setelah makan malam di rumah Bambu Dongli Tampaklah mereka berdua yang tengah membahas sesuatu yang amat sangat serius guys Dan ternyata mereka ini tengah membahas tentang treasur yang mereka dapatkan setelah membasmi anggota Purple Moon itu guys Sampai akhirnya MC kita pun mendapat sebuah cincin penyimpanan yang berisi pecahan Souljid yang cukup besar MC kita pun berniat untuk membuat Heiting menyerap pecahan Souljid itu Dan sebenarnya guys ya MC kita ini masih benar-benar kiput tentang latar belakang dari Heiting yang sampai saat ini masih belum diceritakan guys Mimin pun sama gitu Ia pun merasa kalau Heiting ini pasti memiliki hubungan dengan pedang Raja Kematian atau Hades MC kita pun berusaha untuk mencari keberadaan dari Heiting dengan Defense Sense ya Hingga pada akhirnya ia menemukan sang murid yang lagi ngerapiin Firing guys MC kita pun meminta Heiting untuk menyerap Souljid yang ia dapatkan Setelah ini tuh MC kita ini berniat untuk membuat sebuah arah pelindung demi keamanan mereka selama Heiting berkultipasi Hal ini tentu saja membuat Heiting merasa sangat berterima kasih dengan masternya ini guys Akan hadapi Chowgi malah memukul muridnya sendiri karena terlalu sopan kepadanya Emang aneh banget ya Pada akhirnya Heiting pun duduk dan Chowgi langsung memandu kultipasinya Dengan sangat cepat Heiting pun naik level hingga rank pertama punca guys Heiting pun berusaha untuk merobos dengan menggandalkan Jade Souljid itu Sementara MC kita ini masih kebingungan dengan kultipasi Heiting ini Bayangan hitam di sekitar Heiting pun mulai menyebar di sekitarnya Dan bahkan Heiting ini pun mulai hilang kendali atas dirinya sendiri guys Akan hadapi Chowgi memberikan sebuah penenang untuk membantunya Hingga akhirnya Heiting ini berhasil mencapai rank kedua Dan oleh karena itu sistem pun berbunyi dan menawari Siktimo untuk naik ke level 8 Jadi itu terjadi karena tas level up Siktimo itu udah terpenuhi dengan naiknya level si Heiting guys Dan akhirnya Siktimo pun naik dari peringkat 9 ke Siktimo yang ke-8 guys Hal ini membuat para murid pesuruh cukup terkejut dan sangat senang atas keberhasilan dari Siktimo untuk naik level dengan cepat Dan selain itu MC kita pun sudah mendapatkan shortmanship talent dan beberapa poin XP juga guys Dan tentu saja hal itu juga memberi kesempatan bagi MC kita ini untuk level up lagi guys Tetapi ia agak ragu gitu dan memilih untuk merahasiakannya untuk sementara aja guys ya MC kita pun lantas melihat perasyaran untuk menjadi Siktimo level 7 dengan tas seperti ini guys Bahkan udah selesai 3 guys Kecuali cultivator yang berring 3 ke atas kurang lagi 4 lagi guys Dan salah satu dari mereka itu pastilah Dong Li yang selalu nyembunyiin levelnya itu guys Jadi kemungkinan Dong Li itu berada di level 4 atau 5 guys ya Kembali ke dunia asli, ia pun sangat terkejut guys Setelah mengawati kalau Heiting masih melanjutkan robosannya ke rank 2 ranah 3 guys Chow Gi pun merasa bahwa hal itu masuk akal gitu Karena itu gara-gara dirinya sebagai seorang master untuk Heiting ini guys Sombong banget ya misalnya gitu ya Heiting pun menembuka matanya sementara Chow Gi menanyakan tentang suara yang ia dengar di balik es batu itu Dan ternyata dia ini gak dengar apa-apa tentang hal itu guys Chow Gi lantas memintanya untuk beristirahat dan bergegas pergi Tetapi Heiting ini merasa gak enak gitu karena udah dibantu gitu Dan dia menawari dirinya untuk membantu MC kita ini untuk sesuatu gitu guys Dan Chow Gi pun merasa bahwa hal itu gak perlu Dan juga karena muridnya telah mencapai rank 2 Maka sekarang lah waktu baginya untuk menerobos ke rank 3 tingkat 1 guys Sebenernya Mimin lupa angin po guys ya Kalau MC kita itu naik level itu biasanya pake XP point Dan MC kita ini punya banyak banget XP point yang ia kumpulin selama ini Lanjut Dan selain naik level, MC kita ini juga berniat untuk menggunakan kupon naik level short intent ketika menerobos tadi guys Yang berarti kalau short intent milik MC kita ini sudah mencapai level 4 dalam waktu yang cukup singkat Oke bener MC kita ini ya Heiting yang menyaksikannya pun sangat terkejut akan hal itu guys Bahkan para player pun menyaksikan momen MC kita ini hingga menghasilkan cahaya terang di langit seperti ini yes Bahkan Dongli dan Jiang pun merasa terkagum dengan hal yang kurang lebihnya indah banget ini guys Jiang pun mulai mengingat kata dari pohon kuno tentang keberhasilan MC kita di masa depan MC kita pun merasa sangat senang setelah melakukan hal ini Dan selain itu ia menyayari kalau pedangnya pun juga ingin keluar guys Keluar apa nih ya Ia lans meluarkan pedangnya sekali lagi dan memicu pemandangan langit yang sangat megah Untuk dilihat seperti ini karena kuat banget guys Wow Udah hobi parah nih yang sekitar guys ya Sikti-sikti di sekitarnya pun melihat visual itu dan benar-benar terkagum dengan Siktimu kali ini Dan bahkan visual yang barusan juga telah direkam dan tersebar dalam forum publik hingga memicu kehebohan guys Sementara itu tampalkan Jiang dan Dongyi yang hubungannya agak sedikit canggung gara-gara apa gitu Enggak ngerti mimpin ya MC kita pun tiba-tiba datang mengejutkan mereka Mereka pun bertanya tentang perkembangan dari Chow Gi yang berkata bahwa dirinya telah mencapai rank 3 dan search intent level 4 Wow Anggota Siktimu lainnya pun datang dan turut merayakan hal baik ini Karena hal itu Chow Gi pun berniat untuk membuat sebuah masakan wenak buat mereka semua Hingga pada akhirnya malam hari pun tiba dan tampaklah Chow Gi yang kembali mengunjungi roh leluhur setelah sekian lama Ia lantas memberikan beberapa rencana purple moon kepada roh leluhur yang terlihat sangat senang guys Selain itu MC kita ini juga meminta beberapa latihan pedang dasar dari roh leluhur ini Yang tentunya memberikannya secara cuma-cuma guys Banyak banget Akhirnya tapi bukan cuma itu guys Roh leluhur ini pun mengeluarkan lebih banyak set skill dasar di hadapan Chow Gi yang cuma bisa terengang aja guys Dan itu pun deal gitu Chow Gi lantas mengambil semua gulungan skill dasar itu Selain itu MC kita juga memperlihatkan item yang ditinggalkan monster kuno itu Aupun merasa bahwa itu gak guna lagi guys sambil memeriksanya lagi Jadi menurut dia ada sesuatu yang diambil menggunakan darah murni monster di kertas ini Chow Gi pun berpikir kalau monster tadi itu adalah parasit yang ditempel di tubuh Chicky Demon guys Ia pun curiga kalau itu merupakan buatan manusia Wow Dan ia khawatir kalau Parvel Moon bisa melakukan hal sekeren itu MC kita pun penasaran guys Apakah altar Parvel Moon ini memiliki hubungan dengan benda itu atau tidak Sementara itu Awo pun menangi blood essence milik MC kita yang bersedia memberikannya kepadanya Dan tentu saja MC kita ini merasa kering lagi guys Ia pun pulang dengan sangat kelelahan dan akhirnya bermimpi tentang kehidupannya sebelumnya yang hampir ia lupakan Sementara itu di menara Heavenly Spirit Tampaklah Ji yang penasaran kenapa masternya masih membaca informasi tentang Sektimo guys Kedua menara pun cukup kesel karena hal itu guys Kenapa Chow Gi ini bisa membuat fenomena aneh seperti yang baru saja terjadi itu gitu Padahal si ketua ini kan pilihan langit kok gak bisa gitu Ia pun mulai meragukan dirinya sebagai pilihan langit yang sejati guys Karena udah bingung ia pun berniat untuk memaksakan pertemuannya dengan si Chow Gi ini lebih awal Dan setelah ini dia ini cukup geram guys Karena Chow Gi lah yang membuat matanya menjadi buta gitu Master menara pun meminta Ji untuk kembali lagi mengumpulkan informasi tentang Sektimo kepadanya Sohan Ji pun menanyakan perintah si master yang langsung melayangkan pukulan dan mengancamnya guys Jadi gak bisa dibantah gitu ya Gak bisa dipertanyakan gitu Sang master pun pergi sementara Sohan Ji merasa cukup kesal Ia pun berencana untuk menunggu hingga konflik diantara mereka berdua selesai Dan dia juga udah merencanakan untuk membawa kabur sumber daya menara ke Sektimo Dan seperti inilah tujuannya selama ini guys Sementara itu si master ini merasa bahwa masih ada bidak catur yang gak akan bisa diambil oleh Chow Gi Di bagian hari yang cerah Chow Gi pun bangun dari tidur panjangnya Ia pun berniat untuk mengintip percakapan para tokoh utama di wooden playnya guys Akan tapi yang mereka bicarakan adalah hal-hal gak berguna seperti ini Dan tentu saja MC kita ini merasa kecewa dengan orang-orang ini guys Sampai akhirnya ia pun melihat pesan Dark yang membahas tentang lu Chow Gi dari Sektimo Jadi si Dark ini dalam perjalanan ke Kingso untuk menyelesaikan tugas guys Dan ia berniat untuk bertarung dengan MC kita ini guys MC kita pun menanti hal itu Akan tapi dirinya masih bingung guys Sementara itu di tebasan milik Chow Gi Tampaklah beberapa player yang sedang melakukan live untuk menunjukkannya kepada publik guys Bahkan ada banyak sekali barisan yang ingin melakukan hal itu Bahkan sampai berubut kayak gini guys Saking terkenalnya gitu Dan dari kejauhan seseorang memperhatikan mereka Dan dia adalah saintes dari Gunung Spring Autumn Pei Kian Kian yang barangkali merupakan salah satu karakter utama dari dunia Tian Suan ini Yang berkode Dark Jadi orang ini suka berdanan dan dirinya ini sedang kehabisan uang untuk membeli skincarenya guys Dan oleh karena itu ia pun menyebarkan hal besar kepada publik Sektimo Yaitu tentang dirinya yang menantang Chow Gi dari Sektimo untuk bertarung Para penduduk yang mengetahunya pun berniat untuk membuat taruhan guys Mereka semua pun bertarung menurut pilihan mereka masing-masing atas pertarungan yang akan terjadi Dan tampaklah si Pei Kian Kian yang ternyata memang merencanakan taruhan itu untuk kepentingannya sendiri guys Biar dapat uang gitu kan Sementara itu di sebuah toko pakaian Tampaklah Lubing yang sedang mencari Dudo guys Jadi dia mencari Dudo itu karena miliknya itu udah makin membesar guys Ia pun merasa bahwa Tuhan mudahnya pasti akan menyukainya karena hal ini Ia pun diperlihatkan Dudo oleh penjaga toko dan inilah yang namanya Dudo guys Tiba-tiba ia mendengar keributan di luar dan lantas pergi melihatnya Ia pun melihat selebara tentang tantangan pertarungan dari sentes Gunung Autumn kepada MC kita Sementara itu tampaklah Chowgy dan Jiang yang tengah mengobrol santai bersama Tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah Lubing yang membawa berita dengan sangat seksi dan menggoda seperti ini guys Waduh Ia pun sadar kalau Jiang juga ada di tempat ini dan menjadi malu karenanya Chowgy pun bertanya apakah berita ini benar atau enggak Lubing lantas membenarkan berita tentang tantangan pertarung itu kepadanya Karena banyak sekali orang yang bertarung untuk itu guys Sementara itu tampaklah Jiang yang merasa aneh tentang tingkah laku dari Lubing ini guys Jadi si Jiang ini emang agak positif gitu ya Chowgy lantas bertanya tentang hal ini kepada Jiang Jiang yang berasal dari tempat yang sama pun merasa bahwa hal itu hanyalah omong kosong belaka guys Tetapi MC kita ini merasa bahwa dirinya akan benar-benar menerima tantangan itu Karena ya kan ada taruhannya gitu lah Ngapain disiasiain kan Dan selain itu dia merasa kalau Pei Kian itu pastilah user dark di wooden plate itu guys Dan menurut Jiang si Pei Kian itu adalah orang yang sangat suka untuk membeli barang guys Makanya suka uang gitu Pertarungan yang sekarang ini murni dan memang berfokus pada taruhan diantara mereka berdua Yang sama-sama menyukai uang guys Kasar emang ya Sementara itu tampaklah Yu Yu dan Chen yang sedang berada di suatu restoran Beberapa orang di restoran itu pun sedang membicarakan tentang pertarungan yang akan terjadi diantara Saintes Gunung Autumn atau Chiu dengan MC kita Yu Yu yang mendengarnya lantas bangun dari mejanya karena terkejut Dan sebenarnya juga ia tidak ingin membiarkan Pei Kian-Kian menantang MC kita guys Karena dirinya lah yang akan menantangnya terlebih dahulu Ia pun mengajak Chen yang sedang makan untuk segera pergi menuju Sektimo Bahkan ia pun sampai menelantarkan misinya sendiri guys Saking ngebetnya gitu Sementara itu info tentang pertarungan itu pun telah sampai di forum publik Dan si ahli sebagai influencer dan murid pesuruh Sektimo pun mulai membela bahwa Chow Gi pasti akan memenangkan pertarungan itu Ia pun segera login menuju dunia Tian Suan Ketika sampai di sana ia melihat sekumpulan orang yang terlihat cukup kecewa Karena masih belum bisa masuk ke gerbang dalam Sektimo Dan mulai mempernayakan guys Apakah mereka ini dianggap sebagai anggota apa enggak gitu Dan sebenarnya emang gak dianggap sih Ahli yang menyadarnya pun merasa bahwa sikap pesimis itu gak bisa dibiarin Ia lantas berdiri di atas dan berusaha untuk memantik semangat para player ini Akan tetapi mereka semua ini malah menyangkalnya guys Dan akan tetapi lagi saat itu muncullah Ling yang pamer tingkat kesukaan kepala Sektimo kepadanya guys Ia pun merasa sangat terhormat karena berhasil mendapatkan 5 poin kesukaan itu dari kepala Sektimo Dan barangkali ia akan diperomosikan menjadi murid luar Sektimo Wah keren banget ya Ling pun berkata bahwa apapun yang terjadi dirinya akan tetap mendukung MC kita ini guys Dan berkata whole hell ketua Sektimo Diikuti dengan para player lain yang terpantik semangat dari mereka ini guys Sementara itu tamaklah Chowgy yang terasa sedikit khawatir dengan perkembangan kultivasi dari Jiang yang belum juga mencapai rank 6 guys Tiba-tiba ledakan kultivasi pun muncul dan membuat senang MC kita ini Dan selain itu petir pun menyambar si Jiang ini yang mencapai rank 6 guys Jadi kayak melat petaka surgawi gitu gitu Setelah beberapa lama Jiang pun keluar dari pengasingannya dan beginilah tampaknya yang cantik jelita itu guys Kayaknya emang lebih cocok pake yang beginian guys ya Dan bahkan MC kita yang biasanya gak tergoda pun mabuk kepayang gara-gara itu guys Jiang lantas mengajak MC kita untuk mabuk bersama di tempat biasa Si Jiang pun berniat untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan MC kita ini guys Setelah tiga runa dan tampaklah mereka berdua yang masih kuat untuk minum-minum guys Tiba-tiba Jiang mengajak MC kita ini untuk memainkan sebuah koin Chowgy lantas mengambil koin dan melemparkannya ke udara Saat itulah si Jiang ini sudah memutuskan guys Seandainya sisi yang menghadap ke atas itu adalah yang ia tandai Maka ia akan mengungkapkan perasaannya Sampai akhirnya hasilnya pun sebaliknya guys Yang artinya dia harus menahan perasaannya sedikit lebih lama Mereka berdua pun melihat cahaya bulan bersama Dan saat itulah Jiang bertanya tentang definisi cinta kepada MC kita guys MC kita pun sadar kalau hal yang sama juga pernah ia alami sebelumnya Dan ia pun mengatakan kalau seseorang yang jatuh cinta itu tidaklah keren Jiang pun berjalan dan tiba-tiba kesandung seperti drama Korea guys Dan pada momen itu ia pun berkata kalau dirinya udah gak keren lagi Yang membuat MC kita tersipu malu MC kita yang hanya tersenyum pun membuat Jiang semakin malu guys Di saat MC kita ingin mengutarakan perasaannya Si Jiang ini malah ketiduran Emang ya gagal romantis Chowgy lantas mengantarkannya ke kamarnya Sambil menahan keinginannya sendiri guys Siapa yang bisa nahan ya Ia pun mengucapkan selamat malam dan lantas pergi meninggalkan ruangan Jiang Kesokan harinya Jiang pun tersadar dan mengingat kejadian yang sebelumnya Hingga membuatnya cukup malu lagi guys Ketika ia menyadari sebuah kalungnya Ia pun berpikir kalau dirinya harus tinggal lebih lama lagi untuk mendengar jawaban dari MC kita Ia lantas pergi keluar untuk melihat beberapa buah dari pohon yang ada di sekitarnya Tiba-tiba MC kita pun muncul sambil menawarkan bubur kepadanya Yang terlihat masih cukup malu untuk bertemu MC kita guys Agar tetapi pada akhirnya MC kita pun berkata dalam ungkapan lebaynya kepada si Jiang Bahwa Jiang boleh memiliki buah vermilion yang mewakili hatinya MC kita guys Wah gombal bener ya Jiang pun merasa sangat senang dan langsung mengambil buah itu dan memeluknya dengan sangat bahagia guys MC kita pun lantas menawarinya untuk duduk dan makan bersama dengannya Selain itu MC kita juga bertanya tentang apa nama hubungan mereka berdua sekarang guys Ya intinya mereka berdua ini sedang kasmaran lah guys ya Jadi jangan diintip gitu Sementara itu namalah Pekian yang tengah bersenang-senang Ia pun cukup penasaran guys tentang keberadaan dari BB Martialnya yang seharusnya juga ada di Kingso Oh tetapi ia merasa bahwa itu tidaklah penting Karena hal yang harus dilakukan adalah separing dengan MC kita Terutama karena dia udah all in seluruh hartanya guys Untuk taruhan gitu ya Tiba-tiba ia pun kebingungan melihat banyak orang yang sedang berkumpul Dan ternyata itu adalah para player yang menunggu pertarungan antara Pekian dan MC kita ini guys Bangar sampai ada wartawannya kayak begini guys Saking terkenalnya gitu Pekian yang melihatnya pun cukup terkejut guys Karena sektimu ini terlihat sangat makmur sebagai sekti terbawah Kingso Meski begitu ia cukup kesel karena beberapa orang berkata bahwa dirinya akan kalah dalam pertarungannya nanti Balik MC kita Ia pun menyadari kalau ada aura yang mirip dengan Jiang telah memasuki gunung dekat sektimu Jiang pun berkata bahwa itu adalah Pekian guys Dan merasa kesel karena waktu berharganya harus diganggu oleh si bocah itu Selain itu MC kita ini juga terkejut setelah menyadari kehadiran orang yang dikenalinya guys Dan tampaklah seseorang yang mencegat Pekian Yaitu salah satu dari karakter utama dunia ini Yuyu Yuyu pun siapanya sambil membisikkan kata Dark Hal ini tentunya menunjukkan Pekian yang lantas berbisik kata Hippan Jadi mereka ini merasa cukup aneh setelah bertemu guys Para player yang menyadari kehadiran mereka berdua bersorak bersama-sama Sementara itu tampaklah Chow Gi yang mengajak Jiang untuk ikut dengannya Jadi di dalam hatinya MC kita ini cukup kesel sama si Yuyu guys Karena berpikir kalau si Yuyu ini pasti bakal mengajukan rencana yang sudah ia susun ini Kembali ke Pekian yang meminta izin untuk melewati si Yuyu yang tengah mengadangnya Yuyu pun mengajak Pekian ini untuk saling bertarung guys Untuk menentukan siapakah yang lebih layak untuk menghadapi MC kita itu MC kita pun sudah datang dan mendengarkan percakapan mereka Setelah pertimbangan tentang taruhannya yang hangus karena draw yang mungkin terjadi Dan takut melapor sama adiknya tentang itu Ia pun berniat untuk melakukan sesuatu Sementara itu tampaklah Pekian dan Yuyu yang sudah bersiap untuk saling ngebogam satu sama lainnya Dan tiba-tiba MC kita pun datang dan mengejutkan mereka berdua Dan juga membuat si Pekian ini tersipu lewat ketampanan MC kita itu guys Ia pun mengonfirmasi maksud mereka sambil mengecek level mereka masing-masing Jauhi sekali lagi mengonfirmasi maksud diskusi pedang yang akan mereka lakukan itu guys Yuyu lantas berkata bahwa Dirinya kagum dengan short intent MC kita Dan berniat untuk menekan ranknya semasa menghadapi MC kita ini Pekian pun terkejut setelah mendengar hal itu guys Dan demi harga diri Ia pun berniat untuk menekan ranknya sama seperti Yuyu guys Dengan sangat santai MC kita pun menantang mereka berdua untuk menyerangnya secara bersamaan Wow Mereka pun merasa cukup kebingungan setelah mendengar hal itu guys Dan mereka merasa diremehkan oleh si MC kita ini Dan itu para player lain pun juga merasa heboh setelah mendengar hal itu Jadi si Pekian ini berpikir tentang proses taruhan yang bakal dia lakukan guys Kan bisa aja kalau bandar judi itu gak bakal mengakui kemenangannya karena dua lawan satu gitu Sementara itu si Yuyu ini berpikir tentang Chow Gi yang mungkin saja kalah dan mungkin stres gara-gara kalah guys Karena mereka percaya kalau mereka itu pastilah menang melawan MC kita Dengan pertimbangan bahwa mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertarung secara pribadi dengan MC kita ketika mereka menang Mereka pun akhirnya menyetujui tantangan dari MC kita ini untuk bekerjasama Begitupun MC kita yang sudah siap dengan pedangnya yang terhunus guys Anggota Sektimo pun mendukung penuh MC kita yang akan separing dengan mereka berdua Apalagi si Q guys Selain itu nampaklah Jiang yang percaya kalau Chow Gi bakal menang guys Dan tentu dengan para player dari bumi yang siap mendukung penuh MC kita ini Chow Gi pun memperingati mereka berdua untuk berjuang dengan sekuat tenaga ketika menghadapinya Pekian dan Yuyu pun mengeluarkan jurusnya berbarengan untuk menyerang MC kita yang tentunya mengeluarkan kombo jurusnya Yaitu gabungan dari Simple Sword, Sword Intense, Son of Slowness, dan pedang dengan tiga lapis babnya guys Hebat banget ya Ledakan pun terjadi di udara akibat serangan mereka yang saling berbenturan Salah satu dari mereka pun terlempar keluar guys Yaitu Pekian yang masih kebingungan karena kekuatan dari MC kita itu Bahkan Yuyu pun juga sama terlempar karenanya guys Dan sejak saat itulah mereka menyadari kalau MC kita ini sudah menguasai Sword Intense level 4 Yang seharusnya mustahil dipelajari untuk rank 3 guys Pekian pun merasa bahwa MC kita ini cukup kuat Karena biasanya dia gak pernah kewalahan buat ngelawan Master Scene sama sekali dalam pengalamannya MC kita pun memperingati mereka berdua karena sekarang dirinya akan lebih serius lagi guys Ia pun mengeluarkan serangannya dan memaksa Yuyu dan Pekian untuk berpencar untuk menghindari serangan yang barangkali gak bisa mereka terima Chowgy pun sadar kalau mereka berdua mulai bekerja sama Dan oleh karena itu ia harus mengontrol awan dan menghalangi penglihatan mereka berdua Mereka berdua pun berusaha untuk menyingkirkan awan itu dari pandangan mereka guys Dan sus, Chowgy pun melesat dengan cepat hingga mengejutkan mereka Dan dia pun sudah ada di atas mereka berdua guys Sambil menggunakan Sword Heart miliknya untuk mengganggu kesadaran mereka berdua MC kita pun melayangkan serangannya kepada mereka yang lagi setengah sadar guys Jiang pun berkata bahwa pemenangnya sudah diputuskan Yang terapi Dong Li berkata kalau ini masih belum diputuskan Karena mereka berdua adalah rising star di wilayah masing-masing Hal ini membuat Jiang merasa kalau Dong Li sudah membayangi dirinya guys Alias selangkah mendekatinya gitu Serangan itu pun terbentur dan tampaklah mereka berdua yang berhasil memulihkan kesadarannya Dan berhasil menahan serangan dari MC kita itu guys Mereka berdua pun lantas berniat untuk mengeluarkan serangan pamungkasnya kepada MC kita Agar bisa memenangkan pertandingan ini Mulai dari Yuyu dengan atribut apinya dan Pekian dengan atribut petirnya Mereka berdua pun menyerang MC kita dari kedua sisi Sementara MC kita masih dengan jurusnya yang sama Berusaha untuk menahan serangan dari mereka berdua hingga memicu ledakan Dan pada akhirnya tampaklah MC kita yang berhasil mengalahkan mereka berdua Yang hanya tertegun kaku setelah melihat kehebatan dari MC kita ini guys Dan tampaklah Pekian yang telah kehilangan kekayaannya karena kalah Dan Yuyu yang merasa semakin tertinggal oleh MC kita Ahli pun merasa sangat senang dengan kemenangan MC kita dan begitu pun si Jiang guys Dongli lantas menggoda si Jiang ini dan bertanya apakah dirinya senang dengan kemenangan kakaknya atau tidak Ia pun mengiakannya sambil terkejut guys Kayaknya Dongli ini udah gak cemberuan lagi guys ya MC kita pun berpikir kalau dirinya harus dengan segera mengeritakan seseorang untuk mengambil hadiah perjudiannya yang sudah menangnya tuh guys Uang 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 gitu pokoknya ya Tiba-tiba Yuyu bertanya apakah Chowgy mendalami slow sound juga apa enggak Chowgy pun membenarkannya dan membuat Yuyu merasa cukup terkejut guys Yuyu pun meminta saran tentang hal itu kepada MC kita Dalam artian bertarung guys ya MC kita lantas menerima hal itu dan berkata bahwa dirinya tidak akan menghunuskan pedangnya Agar Yuyu mampu untuk lebih memahaminya Yuyu pun datang dan menggunakan jurus slow sound dalam beginning fromnya yang terlihat sangat dasar guys Chowgy pun melihat suatu kelemahan dan lantas datang dengan kilat untuk menutup pedang milik Yuyu Yuyu pun sangat terkejut setelah dirinya dikalahkan bahkan sebelum mengeluarkan pedangnya sendiri guys Agar tetapi Yuyu ini mengerti maksud dari hal itu dan lantas berterima kasih kepada ajaran dari MC kita ini Chowgy pun meminta mereka berdua untuk mengikutinya Sementara itu sebagai pemimpin dari murid pesurdu Lin pun berkata bahwa mereka semua berada di tempat yang tepat karena warisan pedang berada di kedua sikti mereka guys Dan ia pun mengajak semuanya untuk bekerja lebih keras lagi untuk menjadi murid luar sikti secepatnya Sesampainya di dalam Pekian pun terkejut setelah melihat bibi perguruhannya di tempat ini guys Jadi dia emang nyari itu gitu Dan tentunya ia ketakutan setelah melihat cara Jiang melihatnya ketika datang Pokoknya menes banget si Pekian ini guys ya Yuyu pun mulai memanggil Chowgy sebagai kakak seniornya Yang membuat Chowgy geram dan memintanya memanggilnya sebagai kedua sikti saja guys Jadi gini guys ya sebelumnya di pertarungan itu si Yuyu ini pura-pura gak kenal sama MC kita gitu Makanya dia cuma manggil kedua sikti Chowgy lantas meminta Yuyu untuk mendekatnya dan langsung melayangkan pukulannya seperti dulu untuk memarahinya guys Hal ini tentunya mengejutkan si Pekian ini gitu Beralih ke Pekian yang masih keringat dingin karena takut sama Chowgy yang berani mengeplak kepala murid dari Sovereign MC kita pun berkata bahwa Pekian bisa memanggilnya sebagai paman Martial mulai dari sekarang Hal ini tentu saja mengejutkan Pekian kembali yes Dan setelah melihat Jiang yang hanya diam saja Ia pun mulai paham dengan situasinya dan kagum dengan kehebatan dari MC kita ini yang mampu menaklukkan Jiang Di malam harinya Pekian pun berniat untuk melakukan sesuatu guys Jadi dia berniat untuk memata-matai MC kita untuk mengetahui hubungannya dengan BB Martialnya alias si Jiang yang sebenarnya Ia pun melihat MC kita dan Jiang yang tengah bersama dan berduaan di hadapannya guys Ia pun mulai gak habis pikir ya Seperti yang ini kan orangnya dingin banget gitu Kok bisa ya sekarang Ia pun merasa sangat geram dengan MC kita yang sudah mencuri BB Martialnya darinya Dan dengan pertimbangan itu ia pun berniat untuk tinggal lebih lama lagi disini Dan hidup dari makanan di Siktimu ini karena merasa sangat kesal Kesokan paginya tambanglah para anggota Siktimu dan tamunya yang berkumpul untuk memakan masakan dari MC kita Tambanglah Pekian yang terlihat meremehkan masakan dari 100 Siktimu terbawah ini guys Akan tetapi begitu mencicipinya Ia pun tersadar kalau ini adalah makanan terenak yang pernah ia makan guys Bahkan saking enaknya ia pun sampai bersaing sama si Kiyu buat ngabisin makanan ini guys Hebat banget ya MC kita Ia pun sadar kalau inilah yang menjadi alasan Jiang luluh sama MC kita itu guys Dan setelah itu ia juga menganggap kalau MC kita ini adalah orang yang baik setelah diberikan sedikit adiah sebelumnya Ya begitu lah ya Remaja Sementara itu tampaklah Yu Yu yang merasa cukup frustasi guys Jadi dalam hal senioritas dirinya ini menganggap Jiang sebagai BB Martialnya Dan dengan hubungan Jiang dan MC kita dirinya ini masih belum siap untuk memanggil kakak seniornya sebagai paman Martialnya guys Di tempat lain tambahlah Fang yang telah membawa hasil judi mereka yang berjumlah lebih dari 20 ribu batu spiritual guys Mereka ini tentu saja merasa sangat senang karena hal itu Sementara itu poin gravitasi MC kita pun terus mengalami kenaikan setelah pertarungan yang mereka lakukan itu guys MC kita ini berniat untuk bertanya tentang Shot Hades kepada Yu Yu selaku karakter utama Setelahnya Yu Yu pun berniat untuk pamir undur diri Yang tetapi Chow Gi memintanya untuk mengikutinya dan bertanya tentang pedang Hades Yu Yu pun mengingat sesuatu tentang hal itu dan berkata bahwa jiwa makhluk itu pasti akan tersisa setelah mereka mati Dan pada akhirnya pecahan tersebut akan berkumpul menjadi satu lewat emosi negatif sekitarnya dan berubah menjadi monster Jadi menurut Yu Yu, Hades ini adalah monster hantu terkuat yang menjadi salah satu bencana besar di seluruh dunia Dan selain itu disebutkan juga kalau Hades ini memiliki rank 9 dan mampu mengendalikan aura kematian untuk menciptakan monster guys MC kita pun terkejut setelah mendengar hal itu Lantas Yu Yu juga melanjutkan kalau pada zaman dahulu pedang Hades ini akhirnya dibunuh oleh Kaiser King yang kembali membuat bingung MC kita ini guys Jadi karena banyak banget guys cerita tentang si Kaiser King ini gitu Makanya MC kita agak bingung Selain itu si Yu Yu ini juga menunjukkan sesuatu yang bercahaya kepada MC kita yang baru ditemukannya guys Yaitu Souljit Besar Yu Yu pun merasa bahwa ada banyak aura kematian yang datang dari benda itu Jauhi lantas mengambil itu dan menjelaskan pengetahuinnya tentang Souljit yang merupakan peninggalan dari Hades Selain itu dia juga berkata bahwa ini bisa diserap oleh makhluk hidup dan bisa menguatkan makhluk hidup itu guys Yu Yu yang mendengarnya pun berniatan untuk mengeluarkan pedangnya untuk menghancurkan Souljit itu MC kita pun berkata bahwa mereka tidak akan bisa menghancurkannya begitu saja guys Jauhi pun meminta Yu Yu untuk mengayunkan pedangnya untuk menghancurkannya Akhirnya tapi itu tidak bisa dihancurkan sama sekali guys MC kita pun lantas berkata kalau sick team memiliki cara tersendiri untuk menghancurkan benda ini guys Yu Yu pun tanpa sangat khawatir akan merepotkan MC kita ini guys Akhirnya tapi dengan sok gagahnya lagi MC kita pun berkata bahwa dirinya melakukan ini demi umat manusia Sehingga hal ini membuat Yu Yu semakin kagum dengan seniornya guys Yu Yu pun segera pergi meninggalkan MC kita sambil terkagum dengan kemuliaannya Sementara itu tampaklah MC kita yang kesenangan guys Jadi MC kita ini udah kayak penipu gitu guys ya Tapi ia berniat menggunakan batu ini kepada hating Ia pun menyadari kalau benda itu berkata lahap aku lahap aku Dan mempengaruhi pikirannya sehingga membuatnya harus menyegel benda itu guys Jadi sebenarnya MC kita ini enggan untuk membicarakan tentang hating kepada Yu Yu guys Karena dirinya itu takut kalau hal ini bakalan menyebar dan menyebabkan kekacauan gitu Selain itu MC kita ini berniat untuk menggunakan peran wooden plate-nya sebagai pemandu Sehingga dirinya bisa menggunakan para karakter utama sebagai alat untuk mengumpulkan souljade ini guys Dengan lebih banyak souljade akan memudahkan hating untuk menembus ke rank 3 Dan selanjutnya mereka cuma butuh Lobbing dan Fang untuk menembus ke rank 3 juga Sehingga mereka bisa mencapai safety level 7 secepatnya guys MC kita pun memikirkan Lobbing yang masih belum kembali setelah membeli beberapa pil spiritual Ia lantas menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencarinya dan mendapati bahwa dia sedang ada di dalam kamar MC kita ini guys Jadi dirinya ini sedang menyiapkan pakaian baru untuk si MC kita Di dalam hatinya Lobbing merasa semburu dengan si Jiang guys Dan mulai menganggap dirinya hanyalah wanita dari keluarga rendahan Jadi dia ini memang suka banget sama si MC kita guys ya Dan ternyata MC kita ini juga menyadari kalau Lobbing benar-benar menyayanginya Lobbing pun merasa bahwa dirinya gak pantas untuk bersama dengan tuan mudanya Terutama karena dirinya ini berasal dari sesuatu yang terbilang rendah di kalangan moralitas gitu MC kita pun mulai khawatir kepada Lobbing ini guys Dan dirinya merasa bahwa ia tidak pernah melakukan hal istimewa kepada Lobbing yang membuatnya sampai mencintainya seperti ini Tapi mungkin ada guys ya, cuma gak ingat lah dia MC kita Lobbing lantas menyadari bau dari MC kita Dan tampaklah MC kita yang secara sengaja membuat hawa kehadirannya dirasakan oleh Lobbing Yang sepenuhnya siap untuk menyambutnya Ia pun pura-pura terkejut setelah melihat Lobbing guys Lantas Lobbing berkata bahwa dirinya sedang menggantung jubah baru untuk MC kita ini guys MC kita pun merasa bahwa jubah itu benar-benar bagus Lobbing pun menuangkan teh untuk tuan mudanya dengan seksi seperti biasanya Selain itu dirinya juga mencoba untuk berpura-pura jatuh dengan seksi di hadapannya guys Agar tapi hal itu langsung ditahan oleh kekuatan air milik MC kita ini Jadi diam-diam MC kita ini takut sama si Jiang guys Karena kalau hampir dia tahu hal ini pasti bakal gawat gitu katanya MC kita pun mencoba jubah barunya yang terlihat sangat keren dan sangat mewah ini guys Bahkan Lobbing pun makin terpanas setelah melihat ketampanan dari MC kita ini guys Tapi sebenarnya udah biasa sih Ia lantas meminta Lobbing untuk menyiapkan ruangan kultivasi untuk kakak pertamanya Lobbing pun pamit untuk menyiapkannya Sementara MC kita ini masih kebingungan untuk mengetahui lokasi dari si Heiting Di ruang meditasi tampaklah Chow Gi yang kelelahan untuk mencari murid satu-satunya itu Dan tentu ia pun memarahinya karena hal ini guys MC kita lantas memberikan soul jet itu kepada Heiting yang terkejut setelah melihatnya Chow Gi pun menerima notifikasi sistem yang menyarankan agar di extract berbarengan dengan ramuan penyembuhan dan pemulihan MC kita pun lantas terkejut agar hal itu Akan tetapi ia merasa bahwa hal ini tidak akan membunuh Heiting begitu saja Ia lantas menanyakan kemajuan kultivasi Heiting dan tentu tidak ada peningkatan sama sekali guys MC kita pun lantas memeriksa Heiting dalam kultivasinya Dan menurut Heiting, dirinya ini tidak bisa lagi menyerap energi alam untuk kultivasinya guys MC kita pun merasa bahwa Heiting ini pastilah hanya bisa menerobos dengan menggunakan soul jet saja guys Akan tetapi itu tidak masalah bagi MC kita ini Ia lantas meminta Heiting untuk menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyerap soul jet ini Jadi si Heiting ini memang terbilang unik guys ya Jadi dirinya ini bisa memurnikan hal-hal keji yang dapat mencemari dunia untuk pengembangan kultivasinya Ia pun mulai menyerap hal itu dan bayangan pun mulai mengelilinginya Bahkan bayangan di belakangnya pun mulai berubah bentuk menjadi seperti manusia guys Yang lantas membungkuk kepada MC kita Biasanya guys, orang itu pada takut kalau melihat yang itu Tapi karena ini adalah MC kita, ya itu memang wajar aja bagi apapun untuk membungkuk di hadapannya guys Bayangan itu pun mulai kembali kesediakan dan terbakar setelah dimurnikan oleh Heiting Jadi emang peran Heiting ini krusial banget guys untuk memurnikan jiwa-jiwa orang mati Heiting pun mulai menembus rank 3 dengan sangat cepat hingga mengejutkan MC kita Bahkan dirinya pun terus naik ke rank 3 lapisan 3 guys Sementara itu Chowky pun mendapatkan poin HP dari terobosan ini Mendapati hal itu, ia pun semakin semangat dan menyemangati si Heiting ini guys Heiting pun terus naik hingga rank 3 lapisan 6 meski merasa kecahitan MC kita yang menyadarinya pun lantas memberikan pemulihan kepadanya Sementara itu MC kita mulai ragu dengan ucapan dari seorang kakek tua tentang Heiting Yang bilang kalau Heiting itu adalah Greek Demon King guys Apakah seorang raja iblis akan membantu membersihkan dunia dari energi kotor seperti Heiting? Gitu pikirannya Ia pun ingin sekali bertemu dengan pak tua yang meramalkan hal itu pada Heiting Dan berniat untuk menghajarnya sampai mati Sementara itu di sebuah wilayah yang terlihat cukup menakutkan Tampaklah si ketua menara yang disambut oleh seseorang yang menanyakan benda yang seharusnya diterimanya Sambil memberikan benda yang diinginkan oleh makhluk itu Ia pun menanyakan pertukarannya guys Setelah melihat benda yang ia minta Ia lantas memberikan souljid utuh kepada si ketua menara ini guys Jadi yang barusan itu adalah Kultivator Iblis Asosiasi Bulan Ungu Meski sudah diberikan ketua menara ini merasa bahwa itu bukanlah souljid utuh yang ia minta Karena masih ada renggangnya sedikit guys Dan renggangnya itu dibawa oleh si Kultivator Iblis ini Jadi kalau itu utuh maka gak bakalan bisa untuk di ekstra guys Alias itu masih disegel gitu Ketua menara pun memaksa untuk diberikan yang utuh dan pernihan untuk memecahkan segelnya sendiri Agar tetapi Kultivator Iblis itu berkata kalau hal itu mustahil dilakukan oleh Kultivator Rank 7 Minimal harus Rank 9 lah gitu Ketua menara pun sangat terkejut guys Karena seharusnya tidak ada Kultivator Rank 9 beberapa tahun terakhir ini Tapi kenapa ini bisa dibuka gitu Kulbis itu pun sebenarnya tahu jawabannya guys Agar tetapi dirinya tidak ingin memberitahukan hal itu kepada si ketua menara ini Ketua menara pun sangat marah dan berusaha melihat masa depan si Kultivator yang terkejut ini Sampai akhirnya ketua menara pun sudah tahu identitas dari si Kulbis ini Jadi mimpin sebut Kulbis aja ya biar cepat Jadi menurut si ketua menara Kulbis ini akan mati karena pedang hitam Karena membuang waktu seseorang untuk diajak bicara guys Tiba-tiba ia juga mengingat kalau MC kita ini juga memiliki pedang hitam Ia lantas membicarakan pertarungan di pertemuan asosiasi Purple Moon yang baru saja terjadi Jadi si Kulbis yang satu ini merasa lebih kuat jika dibandingkan dengan Chicky Demon sebagai Seven Moon guys Jadi waktu itu Chicky Demon ini diberikan darah Red Ponik Yang seharusnya Ponik itu bisa hidup lagi jika Chicky Demon masih hidup guys Kulbis yang satu ini pun merasa kebingungan tentang alasan Chowgy bisa membunuh Ketua menara ini pun mengompori Kulbis ini untuk menyerang Sektemu guys Agar tetapi Kulbis ini merasa bahwa itu bukan urusan menara dan lantas mengusirnya pergi Ketua menara pun pergi dan berniat untuk meletakkan bidak caturnya selanjutnya ya Di perbatasan King sebuah desa kecil dekat laut Beberapa bibi di desa pun kembali berusaha untuk mendekati Short Sovereign Yang Su pun merasa cukup aneh dengan fenomena itu guys Selain itu ia juga merasa aneh dengan si kakek Lu yang memintanya untuk berhenti memanggilnya Master Short Sovereign pun berniat untuk pamit pulang Akan tetapi dirinya ingin melihat Eye of Chaos terlebih dahulu guys Sian Yorli lantas berkata bahwa dirinya juga akan membawa Yansu bersamanya Jadi hal ini karena si Yansu ini udah menerima warisan guys Jadi dirinya ini harus bertanggung jawab gitu Mereka pun segera berangkat menuju tempat yang dimaksud Jadi Eye of Chaos ini berada di bagian terdalam dari laut tak berujung guys Dan ini adalah tempat dimana Demonic Beast muncul Yansu pun meminta mereka untuk segera menghancurkannya Tetapi tentu saja hal itu masih belum bisa dilakukan oleh mereka guys Dan jadi alasan senior Lu atau kakek Lu ini tinggal disini adalah untuk menghadapi Demonic Beast yang muncul dari tempat ini Yansu pun tertegun sedang mendengar misi mulia itu Yang lantas menjelaskan kalau selanjutnya ketika ia meninggal Maka tugas ini akan diserahkan pada Yansu yang masih ragu dengan kemampuannya sendiri guys Lu pun berusaha untuk menenangkan si Yansu ini guys Dirinya ini belum mati loh Jadi gak usah khawatir gitu So, sefriend pun segera pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya Balik lagi ke mereka Lu pun bertanya berapa lama dirinya sudah menyegel kultivasi dari Yansu di level 1 Dan ternyata guys ya itu udah hampir 1,5 tahun lamanya guys Lu pun merasa bahwa Yansu sudah menciptakan fondasi yang kuat selama ini Kakek Lo ini pun mengeluarkan pewarisan kisi jatinya Yang mampu mengolah seni pedang tersembunyi dan lain-lain kepada Yansu yang polos ini guys Dan tiba-tiba segelnya pun terlepas dan dirinya ini langsung menembus rank ketiga dari rank pertama sekaligus guys Hebat banget ya Di tempat lain tampaklah Chowky yang merasa kebosanan gara-gara hating yang masih belum selesai untuk berkultivasi guys Jadi si hating ini udah sampai di rank 3 lapis 9 guys Tiba-tiba ia mendapat notifikasi sistem yaitu Sektimut telah mendapatkan kultivator rank 3 lainnya ya MC kita pun merasa sangat terkejut guys Dengan kesadaran spiritualnya ia lantas meriksa pang yang masih mengukir patung dan ternyata bukan dia yang merobos Dan MC kita ini juga meriksa lobbynya lagi melakukan ritual pembesarannya guys Jadi bukan dia Dan dia juga meriksa Kiyu yang tidur gitu Jadi kan gak mungkin dia merobos kan Dan oleh karena itu MC kita pun merasa kalau itu pastilah murid yang sudah turun gunung guys Jadi sebagian besar dari mereka itu ia dapatkan di distrik Sauli guys Jadi MC kita ini merasa hoki banget karena hal itu Pada hari berikutnya hating pun membuka matanya dan sudah mencapai rank 4 lapisan 1 guys Jadi udah mendawati MC kita yang baru rank 3 guys ya MC kita pun merasa sangat senang setelah mendapatkan beberapa ratus poin XP gara-gara terobosannya si hating ini guys Hating pun merasa kalau dirinya berhutang besar untuk masternya dan berterima kasih kepadanya MC kita lantas berusaha untuk memerisak keadaan hating dengan kesadaran spiritualnya Dan mendapati kalau kehadiran hating benar-benar menghilang guys Bahkan MC kita pun sampai kebingungan buat nyari si hating itu guys Ia pun melepas kekuatannya kembali dan ternyata si hating ini masih ada di depannya Ia lantas mencobanya lagi dan masih sama dan tampaklah hating yang terlihat sangat kebingungan guys Sejak saat itu MC kita pun sadar kalau hating ini sangatlah cocok untuk menjadi seorang asasin guys Dengan tanpa hawa kehadiran seperti itu Hebat banget pokoknya ya MC kita pun cukup penasaran dengan sisa dari souljit yang mungkin ada itu guys Jadi jika dia mengumpulkan semua pecahan itu Maka kemungkinan besar dirinya akan mendapatkan murid dengan rank 9 guys Ia pun memuji dirinya sendiri sehingga membuat hating kebingungan Biasanya yang dipuji itu kalau muridnya ya Icawi lantas mewariskan satu teknik dari search sovereign generasi pertama Ia pun menunjukkan jurus normal attack yang kuat itu kepada hating Karena baginya itu cocok dengan si hating ini guys Hating pun mengamatinya dengan sangat serius MC kita lantas memintanya untuk mencobanya guys Dengan pemahamannya sendiri Ia lantas melakukan gerakan barusan dengan sangat sempurna Hingga mengejutkan MC kita ini guys Tapi MC kita ini merasa bahwa itu cukup aneh gitu Kenapa si hating ini bisa dengan cepat mempelajari hal itu Padahal dia kan bukan jenius Ia pun menanyakan keadaan dari hating ini yang kebingungan Dan selalu menggelengkan kepala ketika ditanya guys Ia pun berpikir kalau mungkin hating ini adalah salah satu tokoh utama di dunia ini Tapi dia menyangkalnya kembali guys Dan akhirnya ia ini berpikir kalau ini semua pasti karena dirinya lah yang menjadi master dari hating guys Jadi ini semua berkat dia gitu Pede banget ya Jawa pun mengajak hating untuk keluar mencari sinar matahari guys Ia pun meminta hating untuk berdiri teguh karena dirinya adalah kakak senior tertua dalam generasi ini Jadi MC kita ini berencana untuk mengetahui semua orang kalau muridnya itu sangatlah kuat juga guys Dan sejak saat itu ia pun berpikir untuk men-sparingkan muridnya sendiri dengan si Pekian yang sedang ada disini Ia pun memberitahukan hal itu kepada hating yaitu tentang latihan dan sparing itu guys Beberapa saat kemudian di tempat latihan sekte mode nampaklah Pekian yang sudah berdiri tegak di hadapan hating yang terlihat tegang Ia pun sadar kalau hating ini udah mencapai level 4 guys Yang lainnya pun juga cukup terkejut guys setelah menyadari rank hating yang meningkat 2 sekaligus dalam waktu semalam MC kita lantas berkata kalau dirinya menggunakan trik kecil hingga mengejutkan mereka berdua Pekian yang mendengar hal itu pun berniat untuk menguji trik kecil dari hating ini guys Ia pun mengeluarkan tombaknya dan langsung menggunakan divine sense-nya dan menyadari kalau hating tiba-tiba menghilang dari pandangannya guys Hating pun menyerangnya yang untungnya masih bisa dihindari olehnya Mereka pun bertubruk kekuatan satu sama lain Dengan respon yang sangat cepat Pekian pun memberikan serangannya kepada hating yang langsung terlempar jauh Yogi pun memintanya untuk bertarung sekali lagi guys Dalam hitungan detik hating pun menghilang kembali dari pandangan Pekian yang belum menggunakan kesadaran spiritualnya guys Akan tetapi Pekian ini masih mampu untuk melihat bayangan gerak dari hating yang menyerangnya Dia pun terkejut setelah melihat hating yang menghilang kembali seperti hantu Hating pun menyerangnya dari belakang guys Akan tetapi seorang karakter utama ini pun berhasil menahannya dan mengalahkannya saat itu juga Meskipun kagum dengan kekuatan dari hating ini Dirinya ini masih merasa lebih kuat daripadanya guys Akan tetapi ia cukup kesel karena mereka gak ada yang memujinya sama sekali guys Kasian banget ya MC kita lantas meminta hating untuk berlatih lagi dengannya dan menyembunyikan kehadirannya dengan lebih baik lagi Agar dirinya bisa mendapatkan peluang menang Setelah mendengar itu Pekian pun serius karena dirinya gak mau kalah juga guys Selama pertarungan Pekian ini mulai sulit untuk mendengar suara dari hating yang melesat dalam bayangannya Dan tiba-tiba hating sudah menyerangnya dari arah samping guys Akan tetapi ia menyadarinya dan langsung menahan serangannya sambil menguncinya Dengan cepat ia pun memberikan serangannya kembali yang mengejutkan hating hingga membuatnya menang kembali guys Ia lantas tersadar guys kalau dirinya itu terlalu serius dalam pertarungan ini Dan takut dengan Chow Gi yang mungkin saja menghukumnya guys Karena dia kan bertarung sama muridnya gitu Tiba-tiba Chow Gi pun memanggilnya hingga membuatnya sangat terkejut Chow Gi lantas mengajak Pekian ke pojokan tertentu di siktimu hingga membuatnya makin ketakutan guys Sampai akhirnya Chow Gi pun mulai bertanya tentang soul jid kepadanya Jadi dirinya ini tahu tentang hal itu guys Dan hal itu juga merupakan rahasia khusus dari siktimu Chow Gi pun berkata kalau dirinya tahu cara untuk menyingkirkan beberapa pecahan yang lantas mengejutkan si Pai ini Akan tetapi si Pai ini gak percaya begitu saja guys Bahkan soferin aja gak bisa loh Masa anda bisa gitu? MC kita pun berkata kalau setiap orang tentunya memiliki kemampuan bawaan mereka masing-masing Dan ini adalah kemampuannya sendiri guys Chow Gi pun berkata kalau Yu Yu pernah datang dan memberikan pecahan soul jid kepadanya Dengan beberapa pertimbangan Ia pun berkata kalau dirinya juga menemukan soul jid dan meminta tolong kepada Chow Gi untuk menanganinya guys Chow Gi pun berpura-pura acting agar terlihat gak mencurigakan gitu guys ya Karena emang itulah yang diinginkan oleh MC kita ini Dengan tersenyum ia pun berkata bahwa dirinya akan membantunya dengan satu syarat guys Yaitu hal ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun tanpa seizin darinya Dia pun setuju tanpa pikir panjang dan berniat untuk menyerahkan semua soul jid yang ia temui kepada MC kita Sementara itu MC kita ini merasa sangat senang guys Karena dirinya sudah resmi menggunakan saint test dari Gunung Chiu atau salah satu karakter utama lainnya sebagai alat untuk dirinya sendiri guys Dan selain itu MC kita ini juga berniat untuk ikut campur dalam misi utama dari Beisoo itu guys Jadi misinya beda sama si Kingsu guys ya Kalau Kingsu kan pedang hades guys ya Tapi kalau Beisoo ini alias Gunung Chiu ini adalah demonic beast yang bangkit dari kematian guys Jadi MC kita ini sudah pengalaman tentang misi itu di kehidupan sebelumnya Ia lantas memulai rencananya dengan memancing Pekian dengan keamanan dari wilayah masing-masing Akan tetapi Pekian ini tampak gak tau sesuatu dan malah balik bertanya ke MC kita guys MC kita pun menawarinya bantuan kalau semisal P memang membutuhkannya guys P pun terlihat sangat senang karena hal itu dan plot twistnya bukannya ngomongin soal plot utama Beisoo P ini malah minta uang sama MC kita ini guys Akan tetapi setelah menggunakan Jiang sebagai alasan P pun mengurungkan niatnya untuk meminjam uang Jadi emang gitu guys ya sama-sama suka uang jadi agak pelit-pelit gitu ya Akan tetapi MC kita ini masih menawarnya sedikit uang hingga membuatnya cukup senang guys Karena P cukup berniat untuk meminta bantuan dari MC kita Sistem pun muncul menawari plot utama Beisoo kepada MC kita ini guys Dan yep berhasil Sementara itu utama klan Dongli dan Jiang yang masih menunggu kedatangan mereka berdua yang sedang berdiskusi Dalam hatinya Dongli pun terlihat sangat sedih guys Kenapa harus ada yang namanya kakak ipar sih gitu Tiba-tiba Chowgi dan P pun datang Jiang lantas menanyakan apa yang dibicarakan mereka sebelumnya guys Dan MC kita ini pun menjawab Kalau dirinya akan memberitahunya nanti malam sabis minum guys Hmm Hmm Jiang pun tersipu malu setelah mendengar hal itu dari MC kita ini Sementara Dongli dan P sedang meninggalkan mereka Dan ternyata guys ya sejak tadi si eting itu ada disini guys Chowgi lanas memintanya untuk mendekatinya dan mengobrol tentang kemampuan dari Heiting Ia merasa kalau Heiting pasti sudah memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri setelah pertarungan yang tadi guys Ia meminta Heiting untuk berlatih lebih keras lagi mulai dari sekarang Di malam harinya tamaklah Chowgi dan Jiang yang tengah minum bersama Mereka pun membicarakan mengenai saran dari Pegis Yaitu memintanya untuk pergi berkunjung ke Gunung Ciu bersama dengan Jiang dan bertemu dengan seseorang Dan menurut informasi juga ketua seti Gunung Ciu adalah orang yang sudah mengejar Jiang selama bertahun-tahun lamanya guys Jiang pun berkata bahwa kunjungan itu mungkin akan membawa masalah untuknya guys Akan tapi Chowgi menggenggam tangannya sambil menenangkannya kalau dirinya gak bakal kenapa guys Chowgi pun berkata kalau mereka akan pergi beberapa hari lagi ke tempat Gunung Ciu dan dirinya berjanji akan memasak setiap hari untuk Jiang Mulai dari sekarang Jiang pun merasa bersemangat tentang hal itu dan ingin dimasakkan beberapa makanan enak untuknya guys MC kita pun memberikan catatan kepadanya untuk menulis menu-menu yang ia inginkan dan kontrak diantara mereka berdua Chowgi pun memperhatikannya ketika menulis dengan berbunga-bunga guys Akhirnya setelah beberapa lama ia pun telah selesai menuliskan menu pilihannya dan kontraknya yang kalau dilanggar akan menjadi hal yang memalukan guys Yang intinya memalukan aja ya Tiba-tiba MC kita pun berada pada posisi ini untuk menandatangani kontrak itu Dan dalam momen itu mereka berdua pun bercumbur ya guys Dan tiba-tibanya juga Jiang langsung terjun ke atas Chowgi dan mereka pun melakukan sesuatu yang begitu guys ya Jangan kepo Sementara itu tampaklah Dongli yang merasa sangat stres guys karena mendengar percakapan dari mereka itu Jadi indra spiritual si Dongli ini udah menutupi seluruh gunung guys Jadi dia itu tau segalanya di gunung ini Dia pun penasaran dan berniat untuk menggunakan defense ritualnya dan mengintip mereka berdua guys Akan tetapi sayangnya ada kabut yang menutupi tempat itu sehingga kalau dirinya mau terobos ya kakaknya itu pasti tau gitu Setelah beberapa hari atau berbulan-bulan kemudian Tampaklah pikiran yang tengah bersantai sambil dilayani oleh Q yang merasa cukup kesel karena hal itu guys Di tempat lain tampaklah Lobing yang datang dan menginpo kalau para murid pesuruhnya itu telah mencapai puncak peringkat pemula kepada MC kita guys Selain itu Lobing ini juga memiliki informasi yang cukup aneh guys yaitu tentang beberapa player yang bertindak aneh dan tidak wajar gitu MC kita pun merasa bahwa itulah player knob gitu Gak tau apa gitu Itulah intinya ya MC kita pun meminta Lobing untuk mengawasi mereka semua seperti biasanya Karena level para player sudah mencapai level 10 maka seharusnya plot utama pasti mengalami kemajuan guys Dan bener MC kita pun merasa bahwa dirinya harus turun tangan untuk membantu kemajuan itu lagi Dan inilah tampak poin XP yang dimiliki oleh MC kita guys Sekitar 99 juta ya Jadi semua itu udah dikumpulin MC kita selama 28 tahun guys Tiba-tiba ia pun menyadari wooden flatnya yang bercahaya Ia lantas memasukkan kesadarannya ke wooden flat itu Dan tampaklah dark atau angin yang memicu chat guys Kemudian dijawab oleh beberapa yang lainnya Dan tampaklah bumi dan emas yang berniat untuk pergi ke siktimu dan menantang MC kita juga guys MC kita pun tau guys kalau identitas dari emas itu adalah seorang biksu MC kita lantas mengetikan pesannya hingga membuat mereka semua merasa sangat terkejut Jadi menurut Yuyu si pemandu ini udah gak ikut gabung dalam percakapan mereka selama beberapa waktu yang cukup lama guys MC kita pun berkata kalau malapetaka akan menimpa dunia ini sehingga mereka harus lebih memperhatikan segala sesuatunya Hal ini tentunya mengejutkan mereka semua guys Langit pun menanyakan malapetaka itu kepada MC kita Yaitu tentang kemuculan dari Souljid Dan menurut Pai Souljid ini mengandung energi iblis di dalamnya guys Emas atau biksu pun menjawab guys kalau dirinya tau tentang itu dan dirinya juga sudah menemukannya ketika berburu Jadi MC kita ini memang berniat untuk memanfaatkan mereka semua agar mengerimkan semua Souljidnya kepadanya guys Ia pun menuliskan pesan seperti ini untuk memancing Yuyu agar menyebut namanya Akhirnya Yuyu pun terpancing dan berkata kalau dirinya tau orang yang bisa menghancurkan Souljid Seperti yang diharapkannya guys ya Jadi dia memang pengen lebih misterius gitu guys biar orang-orang itu jadi lebih kipu sama dia gitu Pai lantas berkata kalau itu memang benar guys dan dirinya itu tau orang yang dimaksud oleh si Yuyu itu Dan tentu saja semuanya ini masuk dalam rencana MC kita itu yes Yang lantas berkata bahwa jika itu benar maka itu adalah hal yang baik dan lantas pergi yes Tapi tetap mengawasi Bumi dan emas pun mulai berkata kalau mereka telah menemukan beberapa pecahan Souljid dan gak tau apa yang harus mereka lakukan Sementara itu Yuyu merasa kalau batu-batu itu harus dimusnahkan oleh si Chowgy guys Akan tetapi ia takut hal ini dapat membawa hal buruk bagi Chowgy guys Dan oleh karena itu ia pun memutuskan untuk melindungi Chowgy dan meminta mereka mengumpulkan Souljid kepadanya Dan selanjutnya ia akan membawanya ke Chowgy gitu guys biar identitas dari Chowgy itu gak tersebar gitu Chowgy pun merasa sangat senang setelah mendengar keputusan dari Yuyu itu Oke guys jadi sekian dulu guys ya Jadi ini Mimin udah bahas sampe manhua Indonesia mentok di chapter 208 guys Jadi next kita bakalan bahas lagi cuma gak tau kapan Terima kasih sudah menonton ya sampai jumpa Terima kasih sudah menonton ya Terima kasih sudah menonton ya